Selamat sore Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kesebuah yang kau nyatakan di hidup kami Sore hari ini Tuhan Yesus Kami sudah berkumpul di tempat ini Tuhan Kami ingin memuji Tuhan Yesus Kami ingin menaikan syukur kami kepada Tuhan Mari Tuhan Yesus Kami ingin menjauhkan jawab kami pada sore hari ini Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton selamat menikmati 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 Kita harus Selamat menikmati Biarlah Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati 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 Tidak ada waktu buat temannya Tidak ada waktu untuk istirahat dengan baik Akhirnya apa sebetulnya? Akhirnya setelah masa usia lanjut Alias sudah tua Kondisi lagi merosot Kesehatannya merosot Sate kambing tidak boleh makan Babi hob tidak boleh Makanan yang enak-enak tidak boleh dinikmati Karena tubuhnya sudah mengalami penyakit yang namanya penyakit Kolesterol, carang tinggi dan penyakit yang lain Nah kalau begini Duit banyak ya Harta banyak Tapi tidak bisa menikmati hidup Sayang ya sebetulnya Oleh karena itu Kita yang masih senang Kita yang sudah bekerja Kita juga bisa menikmati sebetulnya Jangan Karena saat selamatnya kerja 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 Kurang istirahat Kurang waktu buat keluarga Kurang bisa menikmati hidup ini Oleh karena itu Mari kita belajar Untuk menikmati hasil pekerjaan Ada waktunya kerja Ada waktunya juga istirahat Ada waktunya juga untuk keluarga Ada waktunya juga untuk menikmati hasil dari pekerjaan kita Buat apa duit banyak Tapi tidak bisa dinikmati Kalau bisa dinikmati kan Ya Oh makan sampai makan oke Ya Mau makan steak Oke Mau makan apa Oke Karena waktunya masih Masih bisa menikmati Yang penting Jangan berkelebihan Jangan sampai berkelebihan Jangan sampai berkelebihan Jangan sampai berkelebihan Oleh karena itu Selamat menikmati Selamat menikmati Mari kita menikmati hasil pekerjaan Yang Tuhan Percayangnya Jangan tidak terlalu sibuk Kejaan 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 Tidak perhatikan keluarga Tidak perhatikan kesehatan Tidak perhatikan Apa yang diperlukan dalam lukum Mereka bisa menyesal Banyak duit Tapi tidak bisa Mereka Oleh karena itu Saudara-saudara Kita perlu Belajar dengan Rancis Kita perlu semangat Setiap hari Cari uang Meraih rezeki Yang Tuhan Setiap emas kita Tetapi jangan lupa juga Yang namanya Isti Rancis Nikmati Hasil pekerjaan Yang kita lakukan Biaran selalu putih Pakaianmu Dan jangan Tidak ada minyak Di atas Kepawamu Di dalam dunia kerja Sebab itu Banyak Kodakan Bagi kita orang-orang Pertaya Supaya kompromi Dengan pekerjaan Yang kita lakukan Untuk mendapatkan Kehubungan besar Kadang-kadang Orang Menghakalkan Segala-sala Bokok Aduh Ci Udah lupi Di atas Kita harus Tidak ada Untuk Ya Banyak orang yang Terlakukan Duk Kita Seperti anak-anak Kita harus Ya Juntur Maka adanya Tidak usah Bilang Tunggi Tidak usah 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 Cik, udah rugi ini, nggak berhubungnya. Nah kadang-kadang saya juga, kalau lagi banyak, saya ingin awal-awal gitu, kadang-kadang suka, kadang-kadang bilang, Udah, udah guna ini loh, udah nggak ada. Udah rugi ini misalnya. Jadi dalam hati saya, kalau rugi, kadang-kadang saya jeluh sama yang jual. Cik, kalau rugi ini, jangan dijual sendiri. Kan Cik, nggak salah. Kan kayaknya untuk, kalau rugi ini, jangan dijual sih, biasa yang mungkin juga. Setelah suatu yang dikasih oleh Yesus Kristus, kita harus menjaga kesenjian diri kita. Di dalam berjaga, dalam bekerja, kita menjaga integritas diri kita sebagai harapan Tuhan. Kita harus menjaga kesenjian kita di harapan Tuhan. Jangan berkohol, jangan korupsi, jangan korupsi, jangan ekotisme. Mengharapkan segala cara untuk keuntungan diri kita. Menjaga kesenjian, di tempat kerja, di tempat bisnis, itu merupakan hal yang esensial. Agar bisnis dan pekerjaan kita bisa mengulihkan hal yang esensial. Apa artinya? Untuk besar, tapi nama kita terjemah. Karena bobo, karena korupsi, akhirnya bisa dibawa sama mereka. Karena korupsi. Setelah suatu yang dikasih oleh Yesus Kristus, kita harus menjaga kesenjian diri kita. Kita harus menjaga kesenjian diri kita. Bawa Tuhan memberikan diri kita. Amin. Bawa Tuhan, periharaan kita. Kita perlu menjaga kesenjian diri kita. Kita harus menjaga diri kita. Supaya kita harus menjaga diri kita. Supaya kita harus menjaga diri kita. Jangan menyuap. Agar naik mata. Jangan naik capata. Jangan naik capata. Jangan berbohong. Untuk menakmati keuntungan yang besar. Pertama-pertama yang paling. Tidak usah bilang rupi. Tidak bisa. Jangan mengundi yang tidak kenal. Tidak ada agak. Kalau ada kawan. Kalau boleh. Tapi kalau tidak, bilang saja. Mati. Ini memang katanya segitu. Ini barunya. Bakuchi. Setelah segera. Kita harus menjaga kesenjian diri kita. Apapun kekerjaan yang kita lakukan. Apapun kekerjaan yang kita lakukan. Biarlah kita mau menjaga kesenjian diri kita. Bukusan diri kita. Jangan main suap. Supaya naik capata. Naik mata. Meningkat ke duitnya. Karena itu tidak berkenaan di hadapan Tuhan. Tuhan nanti akan menolong. Tuhan akan mempromosikan kehidupan kita. Dan Tuhan akan mengambil diri kita. Kalau kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita hibur di hadapan Tuhan. Kalau kita hibur di hadapan Tuhan. Tuhan akan menolong. Tuhan akan menolong. Tuhan akan menolong. Itu yang punyai Tuhan. Sebenarnya. Sebenarnya perlu keumur di hadapan Tuhan. Beberubah. Tuhan akan menolong. Ada yang berdadak. Ada yang berdadak. Ada yang jadi burung. Ada yang jadi kokauan lebih. Ada yang swasta. Ada yang sebagainya. Kerjanya berbeda-beda. Kita tidak perlu membandingkan pekerjaan kita. dengan orang lain. Wah, enak amat, dia mah udah jadi war besar, gak sayang aja, masih pada datang kecil begini. Eh, enak amat, dia mah udah jadi pengusaha, biasanya mah cuma kerja begini, gak perlu. Gak perlu membandingkan pekerjaan kita dengan orang lain. Gak perlu membandingkan usaha kita dengan orang lain. Apa yang diberdayakan semua kepada kita, itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah pekerjaan kita dengan sekena hati. Lakukanlah pekerjaan yang diberdayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Dan kita melakukan sesuatu, untuk melakukan segala sesuatu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Gak perlu balik-balik kita. Si maka Allah enak, dia mah udah jadi bos. Ya, saya bayar dari dulu masih begitu. Gak perlu. Ya, semua orang ada resepinnya masih mati. Mau jual ahlu, tibual tempe, dua tibian, atau dua jari, atau usaha-usaha lain. Biar kita melakukan pekerjaan kita ini dengan sepenuh hati. Kita melakukannya seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Yang melakukan guru, jadi guru yang baik, yang benar. Dengan segala hati. Yang pertama, berlaku dengan baik dengan segala hati. Untuk pemulihan dari nama Tuhan. Yang mempromosikan lengkap terus. Untuk naik untuk sukses. Dan setelah itu yang dikasih baik-baik dengan jalan kembaluan pada hari ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa mengelola pekerjaan kita dengan baik. Yang pertama, kita harus menikmati hasil pekerjaan. Jangan kerja terus, kerja terus, kerja terus, kerja terus. Gak bisa lama. Gak ada waktu buat bekerja. Gak ada waktu buat ikiran. Gak ada waktu buat menikmati pekerjaan. Menikmati hasil pekerjaan yang kita lalu yang ketiga. Kita juga perlu menjaga kesucian di dalam hidup kita. Jangan untuk mencari keuntungan yang lebih besar, kita berbohong. Kita korupsi. Kita merudikan buat kita, merudikan orang lain. Lalu yang ketiga, kita harus memberi pekerjaan yang terbaik dalam hidup kita. Apapun posisi saudara, apakah buku, apakah menerangkan swasta, apakah berdagang, apapun yang lain-lain saudara, langkah pekerjaan kita itu dengan suhu-suhu. Seperti kita melakukan yang untuk Tuhan dan bukan untuk maksir. Saya percaya saudara, Tuhan masih memberi kita. Promosi ada di dalam nama Tuhan. Karena waktunya Tuhan, Tuhan akan menganggap kita asal kita sungguh-sungguh. Itu berkenan dan menenangkan hak Tuhan. Mas kita berkenan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Tuhan yang mengajarkan kepada kami agar kami dapat mengelola pekerjaan yang baik. Tuhan. Tuhan, ini Tuhan, ini adalah anak-anakmu yang takat yang sedih. Berkati Tuhan di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Apapun posisi kami, apakah sebagai guru, sebagai karyawan swasta, sebagai perdagang, sebagai apapun juga, berkati Tuhan. Tolok kami, Tuhan. Agar kami melakukan semua itu dengan sungguh-sungguh. Agar kami melakukannya seperti kami melakukan oleh Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ada juga kemarinan itu. Agar kami bisa menikmati hasil pekerjaan yang kami lakukan. Agar kami tidak terlalu sibuk dengan bekerja, tidak berusaha. Tapi kami melupakan keluarga kami, kami melupakan kesehatan kami, kami melupakan kesehatan kami. Tolok kami, Tuhan. Agar kami juga dapat menikmati hasil pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah kami tetap semangat dalam bekerja, tetap semangat dalam berusaha, tetap semangat dalam melakukan segala dibina. Tetapi biarlah kami juga menikmati waktu untuk luadakan. Untuk dicerhat kami, untuk menikmati hasilnya berusaha. Terima kasih Tuhan ajak kepada kami. Agar kami selalu biarlah menjaga kekudusan, menjaga kesucian diri. Agar lalu yang kami lakukan, nama Tuhan dikuliakan, didikikan, diakulkan dalam diri. Terima kasih Tuhan buat pertolongan. Apamu sudah selesai perkata-kata menyakitkan diri. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami mempersilahkan roh kudusmu, roh yang biarkan ajak dan berkuasa, roh dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang memperkenalkan diri. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kita sungguh, dan kami alasan doa kami. Amin. Terima kasih Tuhan. untuk hari ini, buang firman mu yang kami dapat benar tuhan. Ya, firman itu Tuhan Yesus roh dari pertama hati kami, dan kami realisasikan dalam kehidupan kami sekalanya. Terima kasih Tuhan, untuk kami, Wamamu yang sudah berb IL scale2 attention remember kami. Ceramatan dengan kesempatan kami. Rampauan kami, now ke hati Tuhan, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga kembali di Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan Yesus kami dapat beribadah Tuhan Yesus, kami percaya itu semua membuat Tuhan bagi kami. Apa yang kami lakukan hari ini Tuhan Yesus, apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus, baik itu punya perjalanan Tuhan. Biar semuanya di Tuhan Yesus boleh menjadi persembahan yang harus kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus kami berdua Tuhan. Yang diserahkan kepadamu Tuhan yang menjaga penolong oleh Tuhan Yesus. Tuhan yang menjaga jawaban Tuhan Yesus yang sedang sakit, yang sedang memaham pada hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus biar diberaskan siapu waktu terjuangkan sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus kepadamu yang sedang membenarkan firman Tuhan buat kami pada sore hari ini. Berkat Tuhan mengalirkan salam Tuhan berkati pelayanannya, berkati pekerjaan, berkati apapun yang dilakukannya Tuhan. Tuhan berkati kami, biar berkati pelayanan Tuhan terus terjuruh buat kami Tuhan Yesus. Supaya di hari ini akan datang ke Tuhan. Kami lebih baik lagi dalam melayas itu. Terima kasih Bapak, terima kasih kami berdoa Tuhan Yesus. Buat bangsa dan negara kami yang kami ceritai Tuhan. Negara Indonesia, kaya Tuhan Yesus. Kota sergkata Tuhan Yesus, gimana kami dapatkan Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biar syolong Tuhan terjuruh buat kota karyis ini, Tuhan. Damai sejata terjuruh di kota kami di Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Biar pemulihan boleh terjadi buat kaya-kaya kami. Pemulihan sejata seluruh Tuhan Yesus. Pemulihan sehatan, pemulihan pertemuan. Biar Tuhan Yesus, biar syolong yang banyak bekerja. Kaya berdoa Tuhan Yesus, Tuhan ke Jokowi. Tuhan berkati Bapak. Berhikmah dan mahal di Tuhan tercuma buat ambang. Kaya berkati Bapak. Kaya berdoa Tuhan Yesus. Ambang, Pak Presiden, Tuhan Yesus. Dapat kaya-kaya kami berdoa Tuhan Yesus. Kaya berdoa Tuhan Yesus. Kaya berdoa Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan Yesus yang akan beribadah Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan yang ada di sini Tuhan. Biarlah ibadah di sini Tuhan Yesus siapa dilakukan? Boleh menjami perkat Tuhan Yesusnya. Bersiap pengelola yang ada di sini Tuhan. Tuhan memberkati Bapak. Bersiapkan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Biar mereka melakukan pendengar. Wah ada kecil di tempat ini. Ada berita baik di tempat ini Tuhan. Berita sukacita. Yang terkabar Yesus. Yang akan dikertakan di sini Tuhan. Bersiap pengelolaan di tempat ini Tuhan. Berkati orang-orang yang ada di sini Tuhan Yesus. Ya maka Tuhan yang boleh menjadi fakta yang baik. Bersiap pengelolaan. Bersiap pengelolaan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus kadang akan menendalkan berbawa. Biar mereka melakukan penyelitian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bipikkan Tuhan Yesus. Sepanjang sore malam nanti. Biar Tuhan Yesus mengetahui kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami akan menerima berbawa daripada mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. 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 Terima kasih.